Intro Kita udah ngaji sampe sini ya Sini udah Kemarin kita udah bongkar kan Yang lahir di Bethlehem bukan Nabi Isa kan Siapa namanya Sinterklas Ya Kenapa? Karena dalam Al-Quran gak pernah diceritakan Nabi Isa alaih salam Lahirnya di musim salju gak ada Yang ada di musim panas Karena indikasinya buah kurma Sungai Yang mengalir tinggal anak sungai Sungai-sungai yang besar udah mulai kering Ya kan? Malaikat Jibril suruh goncangkan Pohon kurma artinya Artinya Masak kurmanya Artinya lagi berbuah Dan yang namanya kurma gak mungkin Berbuah di musim salju Gak mungkin Gak ada kurma di musim salju gak ada Sampai nenek-nenek hamil pun gak bakal ketemu Ya Jadi Nabi Isa yang lahirnya dimana? Di bulan Agustus Antara Juli, Juni, Agustus Kenapa? Karena itulah Musim panas di Bethlehem Musim panas di Yerusalem Musim panas di Jericho Wilayah itu Di situ waktu itulah Nabi Isa lahir Kenapa? Goncangkan pohon kurma Maka runtuh kurmanya Dan kurma hanya berbuah di musim panas Paham sampai disini? Alhamdulillah Itulah Quran Yang penuh dengan rahasia-rahasia misteri Yang kalau kita mau buka Niscaya kita akan mendapatkan petunjuk Yang gak pernah ada keraguannya Itulah Al-Quran Zalikal kitabu La raibafi La zalikal kitab La raibafi Khudalil Baik Ini udah kita bahas Udah kita bahas Nah Bahkan kerudungnya itu gak bisa ditipu Kerudung yang dituliskan Bertuliskan Kesimpulan Kesimpulan Herodes naik tahta 37 sebelum masehi Tahun 1 lahir Yesus Atau Nabi Isa Tahun 6 Herodes bangun tembok Tahun 30 Nabi Isa diangkat oleh Allah 40 kemudian Tahun 70 Yerusalem jatuh ke tangan Romawi Yang ntar ketemu di zaman Nabi Muhammad Romawinya gak mati-mati Kecuali ntar pada masa Umar bin Khotob Yahudi ditumpas Masya Allah Mantap Mantap Mari kita Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah lanjut Pemberontakan orang Yahudi Lalu tahun 1935 Kaisar Hadrian mengajukan Yerusalem Yahudi gak boleh masuk Tahun 1934 awal mula periode Bizantium Awal mula periode Bizantium Lihat terakhir tahun 1935 Konsesi Nisea Sebuah tempat 20 km di atas Istanbul Namanya Nisea Datang yuk kesana yuk Datang yuk kesana yuk Datang kesana Ya Allah ya Rabbi Yang udah umroh yaudah Gantian Yang udah umroh berangkatnya ke Masjidil Aqsa Disana lihat macem-macem Ada berbagai macam tempat-tempat yang indah sekali Dan kunjungin Yerusalem Bentar ya bentar lagi Saya live dari Yerusalem Biar Bapak Ibu lihat Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa Sepi kalau gak ada orang Islam Kalau gak ada orang Indonesia kunjungin kesana sepi Lama-lama diambil Yahudi Konsesi Nisea Konsesi Nisea Mereka muktamar rapat Atas usul Konstantinus Disepakatin Yesus jadi Tuhan Lahir agama Kristen tahun 325 Ya Ini udah kita bahas Nah apa yang terjadi setelah tahun 325 Tahun 326 Gak ada disini ya Tahun 326 Ibunya daripada Konstantinus Namanya Ratu Helena Eh wanita kan Lebih gede emosinya Daripada akalnya Bener gak Udah sunatullahnya begitu Makanya kalau jadi pemimpin Suka gimana gitu ya Gimana gitu ya Kalau jadi presiden Kayaknya gimana gitu ya Kayak Ibu Ratu Helena Tahun 326 Dia mengeluarkan undang-undang Untuk mencongkel mata orang yang sholat Saya banyak baca sejarah Alhamdulillah Makanya saya ceritain nih Bu Bapak Ibu sekalian Mencongkel mata orang yang sholat Bayangin coba Itu undang-undang yang dibuat Oleh Ratu Helena Tahun 326 Perhatikan kalimatnya Jangan ambil emosinya Ngeri Dicongkel Bukan itu Bukan itu pesannya Bapak Bapak Ibu Ibu Bukan itu pesannya Perhatikan Ratu Helena Suruh mencongkel mata orang yang sholat Artinya apa ya Artinya apa ya Apa-apa Apa Itu itu maknanya Jangan lihat congkel matanya Karena semakin banyak orang yang sholat Akhirnya dibuat peraturan undang-undang Enggak boleh lagi sholat Kalau ketahuan Dicongkel matanya Jangan lihat congkel matanya Lihat masyarakat disitu Udah pada sholat Dan padahal Nabi baru lahir tahun 571 Padahal Nabi baru diangkat jadi rasul Tahun 610 Ini tahun 326 Disitu yang mesti ibu-ibu Bapak pahamin Kalau cuma 1-2 yang sholat Enggak bakal dibuat undang-undang Betul gak Karena banyak orang yang sholat Enggak percaya dengan agama Kristen Yang dibuat oleh Konstantinus Mereka tetap beragama Islam Maka Ratu Helena Dengan penuh emosi Membuat undang-undang tahun 326 Congkel mata semua orang yang sholat Kenapa? Karena banyak Akhirnya kagak ada yang berani lagi sholat Daripada mata kehilang matanya Akhirnya mereka eksodus Lari dari Jerusalem Dan jadilah Jerusalem tanah Kristen Mereka lari ke Mesir Salaman Al-Farisi Orang Mesir Yang masuk menjadi pengikut Nabi SAW Mereka lari ke Syria Ke Syam Ke Damascus Kenapa? Karena semakin banyak orang yang seperti itu Apalagi ada kejadian Ya Tahun Sebentar Belum kopi Gue lupa jadinya 249 Sebelum ini Sebelum Konstantinus Namanya rajanya Raja Dikianus Dikianus Raja Dikianus ini juga begitu Gak boleh orang sholat Dan sementara Ada tujuh orang Apalagi sembilan orang Yang rajin sholat Sampai dikejar Cerita sahabul apa? Kahfi Jadi betapa jahatnya begitu Dan ini turun-temurun Turun-temurun Sampai ketika masa Romawi berkuasa Gak boleh ada agama selain Islam Gak boleh ada agama selain Kristen Di Tanah Romawi Nanti saya cerita dulu Pelan-pelan Biar terukur Biar terstruktur ceritanya Ibu-ibu Gini ya Ulangi lagi Ulangi 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 Dari awal Dari awal Musa melanjutkan lagi Kepada seluruh umat-umatnya Akhirnya Musa berhasil Melalui Masuk ke Yerusalem Udah saya cerita itu Siapa yang masuk ke Yerusalem? Nabi apa namanya? Nabi yang berhasil Membawa ke Bani Israel Masuk ke Yerusalem Yusya bin Nun Nabi Musa udah meninggal Yang lanjutkan Nabi Yusya bin Nun Lalu kemudian diganggu oleh Raksasa tinggi besar Namanya siapa? Goliath Lalu ditumpas oleh Nabi Daud Ingat istrinya Nabi Daud Siapa? Bu Daud Ya betul Paham ya ibu-ibu Ibu-ibu cepet Kalau ibu-ibu bilang Gak tahu Berarti gak ngaji Ya Yang nama istrinya Michal Tapi saya candain Ibu Daud Berarti ibu masih ingat Lalu kemudian Sulaiman Siapa istri Nabi Sulaiman? Bu Leman Ratu Bilqis Ya Lalu kemudian terus Di sisi sebelah kanan Juga begitu Nabi Ismail Nabi Ismail punya anak 6 Salah itu anaknya Namanya Kedar Yang di tengah raya Khaydir Tapi Kedar 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 ini terus Bermukim dimana? Untuk bangsa di Hijaz Hijaz itu Mekah dan Madinah Khususnya di Mekah Ada bangsa ku Kuraiz Maka ada dengkotnya Yang paling tinggi Tuhan Abid Abdul Mana? Wah udah Udah Baik udah tahu semua Bilai Tufik wal Hidayah Walaupun ya Top dah kemudian ya Top Hebat Mekah sekarang dahsyat Nah itulah ceritanya Ini buku-buku yang saya kutip Ya? Sub indo by broth3rmax